Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Admin Nabil Disini saya akan mencontohkan bagaimana mengerjakan Kuis, UAS, dan UTS Serta tugas bagi mahasiswa pada LMS Aquatic Center Nah, tahap pertama adalah membuka Whatsapp Membuka grup produs sumber daya aquatic Membuka info grup Kemudian baca selengkapnya memilih Aquatic Center Setelah ditujukan, saya akan mencontohkan Nah, disini terlihat kan mata kuliah-mata kuliah yang bisa mahasiswa ambil Ada banyak sekali mata kuliah Ini adalah semua mata kuliah yang ada di program studi sumber daya aquatic Nah, disini saya nanti akan mencontohkan menggunakan akun demo Tapi nanti mahasiswa menggunakan akun masing-masing berdasarkan Google Form yang sudah dibagikan Nah, maka kita akan masuk Contohkan isi nama pengguna Contohkan isi nama pengguna Contohkan demo ya Mahasiswa tersebut Setiap mahasiswa pasti beda-beda mata kuliahnya Sesuai dengan KRS yang diambil Disini saya contohkan ingin mengikuti perkuliahan di hari Selasa Yaitu ada ekologi perairahan, metodologi penelitian Ada dua mata kuliah di hari Selasa Tapi saya ingin mencontohkan yang metodologi penelitian saja Nah, kita masuk Kita lihat Contoh ya Wah, di hari pertama ada kontrak perkuliahan Coba kita lihat kontrak perkuliahan Ini di tanggal pertama kuliah ya Oh, diminta download Nah, ini dia tutorial perkuliahnya Oh, bahwasannya Like hadiran 10, tugas, 15 UAS, 40 Seperti kontrak biasa kan Oke, sudah selesai kan Nah, coba kita refresh Nah, apabila di refresh Akan muncul sudah tersenterang Kemudian ada tugas Kita buka tugas metopel Oh, ini tugasnya Kita buka dulu tugas Nah, kita download tugasnya Oh, tugasnya ini Oh, iya Saya akan mengerjakan tugasnya Kita back Nah, kita tambahkan pengajuan tugas Tambahkan pengajuan tugas Mengupload file Bisa kalian upload file dari laptop Atau HP kalian melalui upload Nah, seperti ini Kemudian pilih file Kalau yang file Tadi milih di menu bawah ini File-nya Kemudian Bisa juga Menggunakan kamera Seperti ini Tugasnya sudah kalian tulis Gantung saya perintah Kalian foto Kemudian kirim Nah, setelah kirim Upload this file Menunggu penguploatan Sudah di-upload tugas kalian Simpan dan perubahan Nah, dikumpulkan Untuk dinilai Tugas kalian sudah dikumpul Cuman belum dinilai oleh dosen Dan bakal dinilai oleh dosen Nah, setelah itu Kembali Ke tadi Tadi kan pertemuan Kedua nih Sekarang pertemuan Kita kembali saja Ke menu mata kuliahnya Nah, disini kan sudah Tugas kedua sudah kecontreng Disini minggu ketiga Umpamanya tiga minggu kemudian Ada kuis Nah, kalian kerjakan Buka kuisnya Mencoba Nah, waktu 7 menit Berarti kuisnya Cuman sebentar kan Jadi, kalian harus Cepat-cepat mengerjakan Mencoba kuis sekarang Mulai usaha Nah, kemudian Kalian pilih Pengertian metode Kecuali Apa ya Susah soalnya Kita umpamakan saja Cara Finish item Nah, kemudian Kalian buka lagi Eh, bukan Ini kembali Kembali mencoba jawabannya Dengan sisa waktu 6 menit Atau kumpulkan Kita kumpulkan saja Kumpulkan dan selesai Nah, disini kita Mereka melihat Oh, salah jawaban kita Poin hanya 5 dari 100 Berarti jawaban kita Salah Tapi, tidak apa-apa Kita selesaikan Finish review Berarti kita kuisnya Tidak bagus Nah, kemudian Kita kembali ke menu Dashboard Kita kuliah Nah, kuis Sudah kita kerjakan Coba kita refresh Disini tidak tercentrang Berarti dosennya Memberi kesempatan Kepada kalian Untuk mencoba Kuis Beberapa kali Karena ada pengaturan Kuis hanya bisa dicoba sekali Kalau kuis hanya bisa dicoba sekali Maka tadi Tidak akan Maka langsung tercentrang Kalau tercentrang Berarti kalian Dibagi kesempatan Sampai benar Kemudian Saya ingin mencontohkan Mengerjakan UTS Nah, UTS Sepertinya sama Seperti kuis tadi Nah, UTS Percobaan diperbolehkan Satu kali Satu jam Nah Ini adalah Kuisnya Sama seperti tadi Cara pengerjaannya UAS dan UTS Seperti kuis tadi Berarti kita sudah selesai Mengerjakannya Kita kembali Ke menu utama Nah Ada juga Kemudian Kita bisa juga Melihat Nilai 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 yang sudah Dinilai Oh, tugas Masih 0 Belum diperiksa Tadi kan Kuis Cuma dapat 5 Dari 100 Cuma dapat 5 Bisa kita kerjakan ulang Nanti UTS Metopel Belum dikerjakan Tapi pekerjaannya Seperti tadi Oke Sekian Dari Saya Semoga Kalian bisa Mengerjakannya Atau mengaplikasikannya Apabila ada kendala Silahkan hubungi Admin LMS Aquatic Center Oke, kita Lockout saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati